Kartini adalah pahlawan nasional yang sangat terkenal karena memperjuangkan emasipasi wanita. Suatu hari tiba-tiba aku penasaran, apa ya makanan kesukaannya Kartini? Aku coba cari di Google dan Google mengatakan kalau salah satu makanan kesukaannya Kartini adalah ayam besengek. Ini merupakan masakan khas Jepara yang konon katanya merupakan favorit di kalangan bangsawan. Jadi untuk memperingati hari Kartini, aku pikir bagaimana kalau aku coba buat ayam besengek ini? Aku mau bilang dulu kalau aku ini bukan orang yang pintar masak ya, tapi selama aku ikuti resep mestinya oke aja ya. Ada banyak sekali resep ayam besengek, semua bahan-bahan dan cara masaknya sih kurang lebih sama. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 ekor ayam dipotong-potong 500 ml air kelapa muda 1 sendok makan garam 1 sendok makan merica Tusuk ayam dengan garpu agar bumbu lebih meresap Lalu rendam ayamnya di air kelapa Campurkan garam dan merica dan diamkan selama 30 menit Selagi ayamnya direndam, mari kita siapkan bumbu halusnya 6 butir bawang merah 3 siung bawang putih 5 buah cabai merah Atau kalau kalian gak tahan pedes seperti aku, bisa dikurangi atau tidak sama sekali 3 butir kemiri 2 sendok teh ketumbar 1.4 sendok jintan Dan 50 ml minyak kelapa Haluskan dan campur semua bumbu ini Kalau di jaman Kartini mestinya pakai batu ulek ya Tapi kalau ingin mempersingkat waktu, mari kita pakai blender aja Sekarang waktunya memasak ayamnya Untuk ini kita butuh 5 cm lengkuas, tumbuk 3 batang serai, ditumbuk 3 lembar daun jeruk, disobek-sobek 400 ml santan 1 sendok makan gula jawa 1 sendok teh garam 1 sendok teh merica Setengah sendok teh asam jawa Dilarutkan air Dan kelapa parut secukupnya Bakar ayamnya dengan grill pan atau penggorengan hingga berubah warna Kemudian angkat Di panci yang terpisah Masukkan bumbu halus yang sudah di blender Serai, lengkuas, daun jeruk Tumis sampai harum Setelah harum Masukkan hayam, santan, semua bubu-bumbu Dan yang terakhir kelapa parut Aduk yang rata Tutup pancinya Dan biarkan sampai matang Sambil menunggu ayamnya matang Bagaimana kalau kita lihat sedikit kisah hidup dari Raden Ajeng Kartini Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 Di kota Jepara, Jawa Tengah, Indonesia Dari pasangan Bupati Jepara Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat Dan Mas Ajeng Ngasira Bupati Sosroningrat mempunyai dua orang istri Karena Mas Ajeng Ngasira berasal dari rakyat biasa Maka Sosroningrat menikah lagi dengan Raden Ajeng Muriam Atau Muriam Yang merupakan putri keturunan Raja Madura Raden Ajeng adalah nama yang diberikan kepada putri keluarga Ningrat yang belum menikah Bila mereka sudah menikah Maka namanya akan berubah menjadi Raden Ayu Di keluarga Sosroningrat Kartini adalah anak kelima dari sebelas bersaudara Kandung dan tiri Di antara semua saudaranya Kartini paling dekat dengan Raden Mas Sosro Kartono Kakak laki-lakinya Dan kedua adik perempuannya Rukmini dan Kardina Kedepannya Kartini, Rukmini dan Kardina Akan dikenal sebagai tiga saudara Yang sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan Pada masa itu Indonesia masih dalam pemerintahan kolonial Belanda Dan waktu itu negara ini disebut sebagai Hindia Belanda Bukan Indonesia Pulau Jawa pada masa itu masih sangat berpegang Dengan tradisi kuno Dimana putra-putra bangsawan bersekolah dan belajar untuk menjadi pemimpin Sementara putri-putri mereka tidak boleh bersekolah bahkan tidak boleh keluar rumah Anak perempuan begitu menginjak usia 12 tahun harus masuk dalam masa pingitan Dimana mereka akan menunggu untuk dinikahkan dengan bangsawan lain Dan barulah setelah menikah mereka bisa melihat dunia luar Bupati Sosroningrat termasuk seorang yang cukup progresif di masanya Karena dia sangat mengutamakan pendidikan bagi semua anak-anaknya Karena itulah dia memasukkan semua anak-anaknya Laki-laki dan perempuan ke Europese Lagerie School Atau Sekolah Dasar Eropa zaman kolonial Belanda Bupati Sosroningrat juga selalu mengajak anak-anaknya keluar berbaur ke tengah-tengah rakyat Agar mereka mengenal kehidupan masyarakat pribumi Setelah agak besar Kami sering disuruh oleh Rama Untuk meninjau tempat-tempat penderitaan rakyat Misalnya rumah yang malamnya terbakar Sehingga penghuninya habis miliknya Atau kampung yang hancur diserang oleh topan dari laut Atau hujan angin yang hebat Atau banjir besar yang melanda sawah-sawah Maksud Rama Supaya kami melihat sendiri dari dekat Bencana-bencana yang menimpa rakyat itu Dan mendapat kesan bagaimana susahnya hidup mereka Termasuk kebiasaan yang tidak lazim di kalangan Ningrat Yang melarang anak-anak perempuannya untuk pergi keluar dan bertemu dengan anak laki-laki Tapi apalah yang dipedulikan oleh Bupati Sosroningrat Karena berkat usahanya Semua anak-anaknya termasuk Kartini Menjadi sangat terperlajar Fasil berbahasa Belanda Dan sangat perhatian dengan kehidupan rakyat biasa Semasa kecilnya Kartini dikenal sebagai anak yang periang Tidak bisa diam Pandai Dan nalurinya tajam Dia dinilai sebagai anak yang paling maju di kelasnya Bahkan bisa bersaing dengan anak-anak Belanda Sekolahnya pernah didatangi oleh Inspektur Belanda Yang menyuruh anak-anak membuat karangan dalam bahasa Belanda Dan menurut Inspektur itu, karangan Kartini adalah yang paling bagus dari seluruh sekolah di daerah inspeksinya Kepintaran Kartini itu berkat ayahnya yang membiasakan Kartini membaca buku-buku dan koran berbahasa Belanda sejak ia masih kecil Selain itu, ayahnya juga selalu memperkenalkan putri-putrinya kepada tamu-tamu Belanda yang datang ke Jepara Sehingga Kartini mendapat banyak sekali kesempatan untuk melatih berbicara bahasa Belanda Di antara semua orang Belanda yang pernah ditemui, Kartini paling akrab dengan Mary Ovingsur, istri dari asisten residen Jepara Tempat tinggal Ovingsur tidak jauh dengan kediaman Kartini Dan keluarga Ovingsur sendiri tidak memiliki anak Sehingga dia sangat akrab dengan tiga bersaudara Kartini, Kardina, dan Rukmini Nyonya Ovingsur sangat kagum dengan ketiga putri ini Yang bersikap sopan, fasih berbahasa Belanda, dan tidak malu berbicara dengan orang asing Hubungan mereka itu sangatlah erat Sehingga ketiga saudara tersebut memanggil Nyonya Ovingsur Mauderje atau ibu tersayang dalam bahasa Belanda Suatu hari di sekolah, Kartini berbicara dengan Letsy Demar Anak kepala sekolah yang satu kelas di atas tingkat Kartini Waktu itu, Letsy sedang membaca buku sembari bersandar di pohon Kartini berkata kepada Letsy Letsy, ceritakan sesuatu atau bacakan sedikit dari bukumu Letsy menjawab Tidak, aku harus belajar bahasa Perancis Kartini menjawab Tapi itu kan bukan pelajaran sekolah, bisa dikerjakan di rumah Letsy berkata lagi Kalau saya tidak belajar bahasa Perancis Saya belum boleh pergi ke Belanda dalam dua tahun ini Padahal saya ingin masuk ke sekolah guru untuk menjadi guru Bagaimana dengan kamu? Akan jadi apakah kau nanti? Kartini menggelekan kepala dan menjawab Tidak tahu Ya, sebagai anak kecil Tentu saja Kartini hanya memikirkan senang-senang dan bukan masa depannya Begitu pulang ke rumah Kartini mencari ayahnya dan bertanya Akan jadi apakah saya kelak? Kemudian kakaknya, Raden Maslamet Datang dan menjawab Anak gadis mau menjadi apa? Tentu saja menjadi Raden Ayu Kartini yang masih kecil hanya berkata Oh begitu Apa itu Raden Ayu? Sayangnya, meskipun Bupati Sosroningrat bersifat progresif Dia pun tidak berani melawan peraturan adat yang sudah ada selama berabad-abad Jadi, begitu Kartini menginjak usia 12 tahun Mau tidak mau, dia masuk masa pingitan Yang artinya, tidak boleh bersekolah lagi Sama sekali tidak boleh keluar rumah Dan harus menunggu untuk dinikahkan dengan laki-laki sesama bangsawan Dimulailah fase gelap dalam hidup Kartini Gadis muda yang berjiwa bebas ini Sekarang harus duduk diam di dalam rumah Sudah harus bersikap dewasa selayahnya putri bangsawan Yang artinya, harus berbicara halus Tidak boleh tertawa Tersenyum tanpa memperlihatkan gigi Kartini mencoba untuk tetap belajar Tapi, itu pun terasa tidak mungkin tanpa bimbingan guru dan teman sekelas Dia mulai berpikir Mengapa anak gadis sepertinya harus hidup seperti ini? Anak laki-laki bisa bebas pergi kemana saja Boleh lanjut bersekolah Boleh ke luar negeri Dan bebas menikah dengan istri yang banyak Sementara, anak gadis hanya bisa menunggu untuk dinikahkan dan diceraikan seenaknya Ini tidak adil Pikir Kartini Tapi, tidak ada yang berani melawan Karena satu-satunya cara bertahan hidup bagi kaum wanita yang tanpa pendidikan adalah Bergantung dengan suaminya Kartini mulai mengingat semua kenangan masa kecilnya di kediaman Ovingsur Tidak seperti orang Jawa Orang Belanda menikah secara monogami atau satu suami dan satu istri Nyonya Marie Ovingsur sendiri adalah seorang wanita yang sangat terpelang Dan dipandang setara dengan suaminya Kartini tahu bahwa bangsa Belanda bukanlah bangsa yang sempurna Dan cara hidup mereka tidak seindah yang terlihat Namun dia bisa menghargai kebebasan hidup wanita barat Dan mulai memimpikan bangsanya sendiri untuk bisa lepas dari adat istiadat yang kuno Dan beradaptasi dengan kehidupan yang modern Namun semua itu hanyalah angan-angan apabila tidak ada yang memulai Dan Kartini mulai berpikir Apa mungkin dialah yang harus memulai semua itu? Dia berkesimpulan ada dua hal yang harus dilakukan Kaum wanita harus diberi pendidikan agar mereka bisa mempunyai gelar dan kesempatan untuk bekerja Supaya bisa menafkahi diri sendiri tanpa bergantung dengan suami Kedua, anak laki-laki dan bangsawan pada umumnya Harus diberikan pendidikan moral agar mereka tidak menjadi sombong dan tidak memandang rendah rakyat biasa Kartini paham dari awal bahwa ini berarti dia akan melawan tradisi yang sudah ada dari zaman nenek moyang Dan itu bukanlah hal yang mudah Karena itu ia sadar bahwa ia harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya Masa pingitannya dihabiskan dengan membaca, menulis, berpikir, dan menganalisis Dan beruntung ayah dan kakaknya Raden Maskartono sangat menyayangi dan mendukung Kartini Dan mereka selalu membimbing, mendengarkan keluh kesah, dan selalu menghadiahkan buku-buku kepada Kartini Tidak pakai lama, Kartini mengambil langkah pertama untuk menjalani misinya mendobrak adat kuno Dimulai dari adik-adiknya, Kardina dan Rukmini Adat lama mengatakan bahwa mereka harus membungkuk dan berbicara bahasa kromo-inggil kepada kakak tertua Kromo-inggil adalah bahasa hormat yang ditujukan kepada pangkat yang lebih atas Dan Kartini mengatakan Tidak lagi semua itu adik-adikku, tidak perlu lagi berbicara kromo-inggil kepada saya ataupun membungkuk kepada saya Kartini membeberkan semua visi dan misinya kepada kedua adiknya Dan Rukmini dan Kardina rupanya juga mempunyai pandangan yang sama Dan setuju untuk membantu Kartini mencapai cita-citanya Dan awalnya Kartini tidak setuju kedua adiknya untuk berjalan di jalan yang sama Sudah sejak dahulu saya sudah bilang Bahkan memohon kepada adik-adik supaya melepaskan diri dari saya Dan sama sekali jangan pedulikan saya Saya akan menempuh jalan-jalan yang sama sekali asing yang tidak pernah dijalani orang Yang mungkin menuju surga tetapi mungkin juga menjerumuskan saya ke neraka Yang terakhir lebih cepat daripada yang pertama Adik-adik hanya menjawab Anda atau siapa saja tidak akan dapat mengisi hati kami Dengan gagasan-gagasan yang dapat berbuat subur dalam kepala dan hati kami Jika tidak sebelumnya kami telah memiliki bakat-bakat itu sendiri Maka baiklah kita akan bersama-sama ke surga ataupun ke neraka Masa pinggitan tiga saudara dihabiskan dengan lebih banyak lagi membaca, belajar dan berdiskusi Selain itu mereka juga belajar berbagai macam kesenian seperti Membatik, melukis, bermain musik dan lain sebagainya Ketiga gadis ini sedang dalam misi yang semestinya tidak mungkin pada masa itu Tapi untungnya mereka tidak sendirian Nyonya Ofingsur masih setia mengikuti perkembangan tiga saudara Dan kadang-kadang dia mengunjungi mereka di rumah selama masa pinggitan Dia terus menerus memohon kepada Bupati Sosroningrat untuk membebaskan ketiga putrinya dari pinggitan Dan pada tahun 1896 akhirnya dia melonggarkan sedikit aturannya Dimana ketiga gadis itu boleh mengunjungi rumah Ofingsur namun tidak boleh keluar dari kabupaten Pada suatu hari gadis-gadisku datang ke rumahku Mula-mula kami main piano, kemudian membaca, lalu bercakap-cakap Mulut Kartini tidak ada berhentinya Waktu itu ia berumur 16 tahun Hidup di depannya masih merupakan buku tertutup Tapi ia sangat ingin mengetahuinya Ia begitu penuh harapan dan cita-cita Ia mau menjadi segala-galanya sekaligus Menjadi guru, dokter, guru gambar, kepala sekolah rumah tangga, dan penulis Sayangnya hubungan ini tidak berlangsung lama Karena pada tahun 1899 asisten residen Ofingsur dipindahkan ke Jombang Setelah itu hubungan mereka dilakukan lewat surat menyurat Pada tanggal 2 Mei 1898 Setelah berbagai macam permohonan Akhirnya Bupati Sosroningrat mengakhiri masa pingitan tiga saudara Dan mereka akhirnya bisa pergi keluar dari kabupaten Bahagianya hati ketiga saudara tersebut Dan tujuan pertama mereka adalah Semarang Dimana mereka diajak menghadiri penobatan Ratu Wilhelmina Setelah kembali dari Semarang Kartini, Rukmini, dan Kardina mulai menjalankan rencana mereka Mereka mengelilingi semua kota dan desa di kabupaten Mengenal rakyat, melihat apa kekurangan mereka Dan bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka Mereka melihat bahwa banyak sekali rakyat pribumi di sekitar mereka Yang hidup kekurangan Karena dibawa penjajahan Belanda Dan juga kurangnya pendidikan Pada zaman itu sekolah hanya tersedia untuk kaum bangsawan Untuk rakyat biasa hampir tidak ada Maka dari itu mereka ingin membuka sekolah khusus rakyat pribumi Dan sekolah khusus wanita Tapi tidak langsung mereka laksanakan Karena mereka merasa tidak siap untuk menjadi guru Dengan tingkat pendidikan mereka saat itu Mereka ingin bersekolah lebih lagi Agar mendapatkan lebih banyak pendidikan dan gelar Lebih baik lagi jika mereka sekolah di Eropa Sebuah keinginan yang sangat ambisius Di zaman itu hanya laki-laki bangsawan Yang bisa melanjutkan sekolah ke luar negeri Namun mereka menemui banyak sekali kendala Salah satunya adalah biaya Ayah mereka meskipun dia adalah Bupati Jepara Tidak mungkin bisa membiayai ketiga gadis itu Untuk belajar di luar negeri Jadi mereka harus mencari dana sendiri Melamar pekerjaan pun hampir tidak mungkin Karena hampir tidak ada pekerjaan yang menerima wanita Apalagi yang tidak punya ijazah Pekerjaan yang paling rendah sekalipun Jika saja dapat melindungi aku dari perkawinan Dan membuat aku merdeka Akanku terima dengan senang hati Namun aku tidak boleh mengerjakan sesuatu Karena kedudukan ayah dalam masyarakat Jadi mereka tidak punya dana dan tidak bisa bekerja Apalah yang harus Kartini lakukan? Kartini mulai berinisiatif untuk mencari sponsor Yang bisa memberikannya beasiswa untuk melanjutkan pendidikan Dan dia harus membuktikan bahwa dirinya punya bakat Untuk menuntut ilmu di Belanda Kartini mulai menulis artikel-artikel Segala macam dia tulis Mulai dari kehidupan bangsa prebumi Kaum bangsawan dan gagasan-gagasan barunya Kemudian tulisannya itu dikirim ke Koninklick Institute for Tallland and Volkenkunde for Netherlands Indy Atau Lembaga Ilmu Bahasa Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda Yang disingkat menjadi KITLV Tulisan Kartini dianggap memenuhi syarat untuk dimuat di jurnal-jurnal KITLV Dan jurnal-jurnal itu selalu dibaca oleh orang-orang yang terpelajar dan intelektual Berkat tulisannya itulah Nama Kartini menjadi sangat terkenal sebagai penulis handal di kalangan Belanda Kartini menjadi wartawarti pertama di Indonesia loh Tidak hanya artikel, ketiga saudara mulai memanfaatkan talenta mereka Mereka membuat banyak sekali karya kesenian seperti kain batik, lukisan, ukiran kayu, dan lain sebagainya Semua karya kesenian itu dikirimkan ke berbagai macam pameran internasional Salah satunya adalah pameran nasional karya wanita yang diadakan di Den Haag, Netherlands Siapa sangka orang Belanda sangat mengagumi karya kesenian dari Indonesia atau Hindia Belanda Nama ketiga saudara semakin harum saja di kalangan internasional sebagai seniwati yang sangat berbakat dari Jepara Setelah mendapatkan perhatian internasional, Kartini mulai beralih ke kabupatennya sendiri Jepara dari zaman dahulu sudah terkenal sebagai pembuat mebel kayu Namun hanya ada satu desa yang sangat ahli dalam seni ukir kayu Kartini melihat ukiran kayu di desa itu sangatlah indah, detail, dan halus Namun tidak banyak diketahui oleh orang luar karena kurangnya pemasaran Kartini membantu pengukir-pengukir di desa itu dengan memamerkan karya mereka ke luar Jepara Tidak hanya ukiran kayu, Kartini menginstruksikan mereka untuk membuat barang-barang seperti tempat rokok, meja jahitan, meja kecil, dan sebagainya Semua barang-barang itu laku keras dan 100% keuntungannya diserahkan ke pembuatnya Sejak saat itu, seni ukir kayu Jepara menjadi sangat terkenal sebagai salah satu seni ukir kayu terbaik dari seluruh Indonesia Bahkan sampai tingkat internasional Mulailah datang berbagai macam order dari luar Jepara Dan banyak orang yang datang ke sana untuk belajar seni ukir kayu Dan bukan hanya ukir kayu saja, Kartini melakukan hal yang sama dengan pertukangan emas, tenun, dan mebel Berkat usahanya itulah, ekonomi Jepara melaju dengan pesat dan kualitas hidup masyarakat menjadi sedikit lebih baik dari sebelumnya Di tahun 1899, pada saat itu Kartini berusia 20 tahun, dia mendengar tentang berbagai pergerakan feminis di Eropa Kartini kemudian berinisiatif untuk berhubungan dengan seseorang yang paham betul akan masalah sosial wanita di luar negeri Jadi dia mengirimkan tulisan ke majalah Belanda yang berbunyi Raden Ajeng Kartini, Putri Bupati Jepara, umur sekian-sekian Ingin perkenalan dengan seorang teman pena wanita untuk saling surat-menyurat Yang dicari ialah seorang gadis dari Netherlands yang umumnya sebaya dengan dia Yang mempunyai banyak perhatian terhadap zaman modern Serta perubahan-perubahan demokrasi yang sedang berkembang di seluruh Eropa Dan iklan itu mendapat jawaban dari Estelle Sihandelar Seorang wanita Yahudi yang bekerja di kantor pos di Amsterdam Stella, panggilannya, adalah seseorang yang mempunyai jiwa sosialis yang tinggi Dan dia melihat Kartini mempunyai jiwa yang sama dengan dia Aku ingin sekali berkenalan dengan seorang gadis modern Yang berani dan mandiri Gadis yang bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaannya sendiri Tetapi juga untuk masyarakat luas Kartini dan Stella mulai surat-menyurat secara rutin Dan di surat-suratnya, Kartini menuliskan semua mimpi-mimpinya Kelukesah dan kritik terhadap keadaan di negaranya Kritik tentang pemerintah Belanda, kaum bangsawan Jawa, hubungan pernikahan, dan lain sebagainya Stella sangat mendukung cita-cita Kartini dan selalu memberikan kata-kata dorongan dan semangat Saya menjadi sangat cinta kepada anak cerdas dari bangsa kulit coklat ini Karena hatinya yang besar dan penuh cinta serta penuh cita-cita yang mulia Stella, percayalah Bila mana aku kelak dapat menjadi orang yang berhasil Maka itu karena kau Aku telah belajar sangat banyak dari kau Dan doronganmu selalu menolong dan menguatkan aku Aku mau dan aku akan memperjuangkan kemerdekaanku Impian Kartini untuk belajar di Eropa semakin kuat Dan tidak hentinya dia mencari cara agar bisa mendapatkan beasiswa Pada tahun 8 Agustus 1900 Di kediaman Sosroninggrad kedatangan seorang tamu spesial Yaitu Heakwe Henry Abendanon Menteri Pendidikan Agama dan Industri Hindia Belanda Bersama istrinya Rosa Abendanon Mister Abendanon sudah mendengar banyak akan tiga saudara Dan dia tertarik untuk membuka sekolah percobaan untuk perempuan di Jawa Sehingga dia datang untuk meminta pendapat dari ketiga putri Jepara ini Tentu saja kabar ini disambut dengan gembira oleh Kartini dan adik-adiknya Abendanon berkata kepada Bupati Sosroninggrad Saya telah mengelilingi tanah Jawa dan bicara dengan banyak bupati Tuanlah yang memberi contoh untuk mengirim gadis-gadis tuan ke sekolah Saya telah menanyakan kepada gadis-gadis yang masih sekolah Apakah mereka mau meneruskan pelajarannya? Dan mereka menjawab dengan hangat Ya, alasan itulah yang membuat Abendanon untuk berinisiatif membuka sekolah Dan dia menawarkan Kartini posisi sebagai direktur sekolah Penawaran itu ditolak oleh Kartini karena dia merasa masih belum bisa menjadi guru Apalagi menjadi kepala sekolah Nyonya Rosa Abendanon juga senang berdiskusi dengan tiga saudara Dan seperti orang Belanda lainnya sangat kagum dengan kepintaran ketiga gadis itu Dan besarnya keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan Keesokan harinya pasangan Abendanon bertolak dari Jepara Dan sebelum berpisah Nyonya Abendanon berkata Kuatkanlah Kartini, jangan putus asa dan percayalah Keadaan ini tidak dapat dibiarkan begini terus harus ada suatu tindakan Kartini terus berusaha menjalin koneksi dengan berbagai orang penting dari Belanda Namun semua usahanya menemui jalan buntu Selain kendala dana, hambatan yang paling utama datang dari keluarga Kartini sendiri Yang sebenarnya tidak rela membiarkan ketiga putri ini merantau begitu jauh ke Eropa Sampai bertahun-tahun Alasannya yang pertama karena jarak Dan juga mereka khawatir akan pandangan orang lain, khususnya sesama bangsawan Kalau di masa sekarang kan laki-laki dan perempuan bisa belajar di luar negeri Dan itu dianggap sebagai suatu hal yang sangat bagus dan sangat mewah Namun di abad 19 Jawa Perempuan yang bersekolah di Belanda bisa dibilang bukan sesuatu yang pantas Ayah Kartini sempat mengatakan Daripada belajar jauh-jauh ke Eropa Kenapa tidak langsung saja buka sekolah dan menjadi guru Kartini tetap bersikeras bahwa Untuk menjadi guru yang efektif dan terpercaya Dia harus sekolah setinggi-tingginya dan mendapatkan gelar dari Eropa Bupati Sosoraningrat sendiri sebenarnya sangat mendukung pendirian sekolah untuk kaum wanita Dia dan Mr. Abendanon menulis banyak sekali surat yang berisikan gagasan-gagasan Kartini Dan mengirimkannya ke seluruh Jawa dan Madura Sayangnya semua bupati menentang keras pendirian sekolah untuk wanita Sesuatu yang sangat disayangkan oleh Abendanon Sosoraningrat dan Kartini Namun mereka tidak pantang menyerah Dan kalau tiga saudara tidak bisa sekolah di Belanda Mr. Abendanon berjanji untuk mengusahakan agar mereka bisa bersekolah di Batavia Atau Jakarta di jaman dulu Pada Januari 1902, Kardina menikah dengan Raden Mas Haryono Kartini dan Rukmini turut berbahagia atas pernikahan adik mereka Tiga saudara, kini hanya dua saudara Pada pertengahan April 1902, Insinyur Henry van Kohl, anggota Parlemen Belanda, datang ke Jepara Van Kohl sebenarnya sudah kenal bupati Sosoraningrat cukup lama Ketika van Kohl bekerja di Tegal dari tahun 1976 sampai 1892 Di tahun 1902 itu, Kartini sudah cukup terkenal sebagai wanita pribumi yang sangat aktif dalam gerakan sosial Dan cukup vokal dalam memperjuangkan hak-hak asasi warga pribumi Henry van Kohl adalah salah satu dari beberapa politikus Belanda Yang tidak setuju dengan kolonialisme Dan menaruh simpati kepada rakyat yang dijajah Ketika van Kohl bertemu dengan Kartini Dia menanyakan apakah Kartini sangat ingin ke Belanda Dan Kartini menjawab Ya, dia siap untuk menghadapi tantangan apapun untuk bisa menempuh pendidikan Tujuannya ke Belanda adalah untuk belajar, mendapat gelar, dan kembali ke negaranya sendiri untuk membuka sekolah Mendengar itu, van Kohl berkata Itu bagus sekali, tujuan yang sangat bagus Setelah berbicara lebih banyak lagi, van Kohl semakin terkesan dengan pemikiran-pemikiran Kartini yang sangat modern Pada akhir pembicaraan, van Kohl setuju untuk membentuk Kartini dan Rukmini untuk sekolah di Belanda Dia menyarankan mereka untuk membuat surat permohonan langsung ke Gubernur Jenderal Dan dia sendiri yang akan menyerahkan surat itu kepada Parlemen Belanda Ini adalah kesempatan emas bagi Kartini dan Rukmini Tapi mereka masih butuh izin dari orang tua Betapa terkejutnya mereka, waktu orang tua mereka memberi persetujuan Sebenarnya tidak sepenuhnya ikhlas karena mereka belum siap melepas kedua putri ini ke negara yang jauh Namun, mereka tahu bahwa Kartini dan Rukmini sudah berkeputusan yang bulat dan tidak bisa dihentikan Kartini dan Rukmini pun sebenarnya bimbang begitu melihat betapa sedihnya orang tua mereka Namun, mereka menguatkan hati mereka untuk tetap pergi ke Belanda Ijin dari orang tua sudah dikantongi Sekarang tinggal perjuangan Van Kol untuk meyakinkan pemerintah Belanda Untuk memberikan beasiswa kepada kedua bersaudara Surat permohonan sudah ditulis dan dikirimkan kepada Van Kol Dan Kartini hanya bisa menunggu kabar baik Di Parlemen Belanda, Van Kol menemui banyak sekali halangan Namun, pada akhirnya dia menempati janjinya Dan akhirnya Gubernur Jenderal setuju untuk memberikan bantuan dana Betapa girangnya hati Kartini dan Rukmini karena keinginan mereka untuk ke Belanda akhirnya terwujud Bagaimana saya dapat menyatakan terima kasihku untuk surat Tuhan serta laporan sidang Parlemen yang Tuhan kirimkan kepada saya Kami tak akan habis-habisnya berterima kasih untuk segala yang telah Tuhan kerjakan bagi kami Utang kami kepada Tuhan tidak akan dapat terbayar kembali Berita tentang pemberian bantuan ini tersebar di kalangan umum Dan seperti yang diduga, datanglah hujatan-hujatan dan kritik tajam kepada dua gadis ini Karena tidak sepantasnya wanita yang belum menikah pergi ke Belanda Apalagi dibiayai oleh pemerintah Banyak usaha untuk mencegah kebergian kedua saudara ini Yang paling mengejutkan datang dari pasangan Aben Danon Mister Aben Danon berusaha memujuk Kartini untuk tidak pergi ke Belanda Dia beralasan bahwa belajar di Belanda itu lebih banyak ruginya daripada untung Iklim, budaya dan cara hidup di Belanda Dan dia merasa Kartini akan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di sana Dia juga mengingatkan bahwa orangtua Kartini itu sudah lanjut usia dan kesehatan ayahnya sedang kurang baik Dia mengatakan bahwa sepulahnya dari Belanda Dia dan Rukmini akan dicap sebagai orang setengah Belanda dan bukan orang Indonesia Dan mana ada yang mau menerima mereka kembali Apalagi mengirimkan anak-anak mereka untuk disekolahkan di sekolah mereka Mister Aben Danon menawarkan alternatif untuk belajar di Batavia Karena lokasinya yang lebih dekat dan biayanya lebih murah Bahkan dia mengatakan Kartini malah tidak perlu sekolah atau menunggu ijasa Langsung saja buka sekolah dan mulai mengajar Perkataan orang lain tidak dihiraukan Kartini Tapi ini adalah kata-kata dari Mister Aben Danon Seorang yang sangat dikagumi dan dipercayai oleh Kartini Jadi kalau sampai dia melarang Kartini untuk pergi Itu berarti memang pergi ke Belanda bukan keputusan yang tepat Pertimbangan lainnya adalah orang tuanya Karena bagi Kartini keluarganya tetap lebih penting daripada semua keinginan dan cita-citanya Dengan berat hati Kartini membatalkan keinginannya untuk sekolah di Belanda Dan ini menjadi keputusan yang dia sesali sampai akhir hayatnya Stella yang awalnya menantikan kedatangan Kartini di Belanda pun sama kecewanya Namun ia bisa memahami keadaan Kartini Namun Kartini tahu bahwa dia tidak boleh larut terlalu lama dalam kesedihan Tidak bisa sekolah di Belanda, sekolah di Batavia pun jadi Kartini segera mengirimkan lagi surat permohonan ke Gubernur Jenderal Untuk diberikan bantuan dana sekolah di Batavia Dan sambil menunggu jawaban surat itu, Kartini dan Rukmini akhirnya membuka sekolah di Kabupaten Jepara Pada bulan Juni 1903 dibukalah sekolah yang kecil dan hanya bisa menerima anak-anak bangsawan Namun itu adalah sekolah gadis Jawa pertama di Hindia Belanda Kurikulumnya juga diatur oleh Kartini sendiri Meliputi pelajaran dasar seperti sekolah umumnya Ditambah dengan menggambar, memasak, dan kerajinan tangan Tidak lupa Kartini juga memberikan pendidikan budi pekerti Sesuatu yang tidak ada di sekolah padang umumnya Namun menurut dia sangat penting dalam pendidikan Sekolah kami sudah mempunyai 7 orang murid Dan permintaan baru terus mengalir Menggembira kan bukan? Kami tidak berani mengharapkan bahwa sekolah kami akan diterima begitu baik Bulan Juli 1903 Kartini dihadapkan dengan permasalahan baru Datangnya lamaran pernikahan dari Bupati Rembang Raden Adipati Aryo Joyo Adiningrat Bupati ini sudah memiliki 3 orang istri dan 6 orang anak Dan istri utamanya sudah meninggal Jadi ia ingin menikahi Kartini sebagai istri utamanya Keluarga Sosroningrat sedikit terkejut dengan lamaran ini Karena Kartini sudah berusia 24 tahun Usia yang sudah dianggap terlambat di masa itu Ditambah lagi Kartini sudah terkenal sebagai wanita modern yang suka aneh-aneh Semua orang berpikir Kartini pasti akan menolak lamaran itu Namun Kartini tahu bahwa ayahnya berharap dia menerima Sosroningrat sudah mengenal Bupati Rembang ini sebagai seorang Yang juga berpikiran progresif seperti dirinya Sangat terpelajar dan sudah pernah mengenyam pendidikan di Belanda Jadi dia menganggap Bupati Rembang ini bisa menjadi suami yang cocok untuk Kartini Kartini meminta waktu untuk mempertimbangkan Meskipun awalnya dia tidak ingin menikah Dia masih ingin membahagiakan orang tuanya Kalau Bupati Rembang ini sehebat dan terpelajar seperti yang digambarkan ayahnya Maka kalau dia menjadi istri bupati Dia lebih bisa menjalankan cita-citanya Seorang Bupati tentunya memiliki lebih banyak kuasa dan pengaruh daripada seorang wanita Dia juga teringat oleh pernikahan Kardina yang ternyata berakhir harmonis Kardina dan suaminya saling mencintai, menghargai satu sama lain Dan bersama-sama mereka melakukan kegiatan sosial di Tegal Kartini berpikir mungkin tidak semua pernikahan seburuk yang dia sangka Setelah banyak pertimbangan akhirnya Kartini setuju untuk menikah dengan Adi Ningrat Ini bukan keputusan yang mudah baginya Masih banyak detail yang panjang mengenai ini Yang bisa aku simpulkan adalah Meskipun Kartini bermimpi untuk bisa hidup independen Pada akhirnya dia sadar bahwa dia hidup di zaman yang salah Dan dia tidak bisa selalu bertindak sesuai dengan keinginannya Masih ingat surat permohonan untuk belajar di Batavia yang dikirimkan Kartini? Surat itu dikirimkan dari tanggal 19 April 1903 Dan disetujui oleh Gubernur Jenderal Dan persetujuan itu baru tiba di Jeparah pada tanggal 9 Juli Dan Kartini sudah mengirimkan surat persetujuan pernikahannya pada tanggal 8 Juli Hanya satu hari terlambat dan usaha Kartini dan Rukmini untuk belajar di Batavia berakhir sia-sia Kartini mengajukan beberapa persyaratan kepada calon suaminya Antara lain diizinkan untuk terus belajar, boleh membuka sekolah, mengajar, dan lain sebagainya Dan semua persyaratan itu disetujui oleh Bupati Rembang Kartini juga tidak menginginkan upacara pernikahan yang mewah Tidak perlu pakai pakaian yang mewah atau pesta yang besar Pada zaman itu di upacara pernikahan Mempelai wanita mendatangi mempelai pria dengan jalan membukuk Lalu mempelai wanita akan menyembah dan mencium kaki mempelai pria Catatan tradisi ini sudah tidak ada ya sekarang Dan Kartini mengatakan dia tidak mau melakukan itu Dia bertekad untuk tetap tidak dipandang lebih rendah sekalipun dalam pernikahan Bupati Adi Ningrat dan orang tua Kartini menyetujui semua syarat itu Pada tanggal 12 November 1903 Kartini secara resmi menikah dengan Raden Adipati Aryo Joyo Adi Ningrat Yang menjadikan Raden Ajeng Kartini sebagai Raden Ayu Kartini Joyo Adi Ningrat Pernikahan itu disambut gembira oleh seluruh rakyat Jepara dan rakyat Rembang Banyak orang meminta agar anak-anaknya dibolehkan ikut Kartini Kerembang untuk disekolahkan Ditambah lagi di Rembang juga terdapat seni ukir kayu dan tukang emas Dan Kartini sudah berencana untuk membantu pemasaran sama seperti di Jepara Bagaimana hubungan dengan suaminya? Di surat-suratnya kepada pasangan Aben Danon Dikatakan bahwa dia merasa sangat bahagia Segala yang indah dan agung yang pernah saya bayangkan Disini menjadi kenyataan Apa yang baru saya impikan bertahun-tahun yang lalu telah dilaksanakan olehnya Saya seringkali terharu betapa kami lama dalam pikiran, perasaan, dan gagasan Kalian akan suka kepadanya jika mengenal dia Dan akan mengagumi pikirannya yang cerdas dan hatinya yang baik Seluruh Rembang berpesta Mulai dari perbatasan daerah, tiap rumah mengibarkan bendera Kegembiraan melimpah dari rakyat keluar sendiri dari hatinya Rakyat gembira dan bersorak-sorai karena bapaknya yang tercinta bahagia Berkali-kali suamiku membawa aku ke selambi depan Rakyat ingin melihat gusti putrinya Surat Kartini berisikan kata-kata bahagia dan pujian yang tinggi untuk suaminya Mungkin ada yang bilang, oh Kartini dan suaminya adalah pasangan yang sangat harmonis dan bahagia Namun ada yang mengatakan bahwa kata-kata Kartini itu terkesan sangatlah berlebihan Seakan-akan dia sengaja melebih-lebihkan semua itu Karena dia tahu bahwa keluarga dan teman-temannya sedikit mengkhawatirkan dia Dan bertanya-tanya apakah dia bahagia dengan pernikahan ini Pada tanggal 6 Maret 1904 Kartini mengabari Nyonya Abendanon melalui surat Bahwa dia sedang hamil 3 bulan Aku akan mendapatkan kebahagiaan besar nan manis Jika Tuhan mengizinkan pada akhir bulan September nanti Akan tiba seorang duta kecil yang akan membuat hidup kami yang indah ini menjadi lebih indah lagi Sejak hari itu Kartini mulai tidak terlalu sering menulis surat Tercatat hanya 9 surat yang dikirimkan dari 11 November 1903 sampai 17 September 1904 Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1904 Kartini mengirimkan surat lagi kepada Abendanon yang berisikan keluh kesahnya Di negeri ini banyak sekali hal-hal yang tidak adil yang mengerikan Seorang pegawai yang mempunyai rasa keadilan pasti menderita Sebab ia harus melihat dan juga berbuat yang bertentangan dengan rasa keadilan Salam Ibu Kumanis Mungkin surat ini yang terakhir Yang terakhir? Apakah yang terakhir sampai dia melahirkan anaknya? Ataukah benar-benar yang terakhir? Tapi surat itu bukan yang terakhir Karena Kartini masih mengirim dua surat lagi sambil menunggu kelahiran bayinya Pada tanggal 13 September 1904 Kartini melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raden Mas Singgi Yang kemudian diganti menjadi Su Salit Kemudian pada 17 September Empat hari setelah kelahiran putra pertamanya Kartini tiba-tiba merasakan sakit di perutnya Suaminya cepat-cepat memanggil dokter Namun pada akhirnya Kartini tidak tertolong Dan mengebuskan napas terakhirnya Kartini meninggal pada 17 September 1904 Di usia 25 tahun Reaksi keluarga, teman-teman, dan seluruh rakyat Jepara dan Rembang Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata Jenasahnya dikebumikan di bulu Rembang Kartini meninggal di usia yang sangat muda Meninggalkan keluarga dan putranya yang masih bayi Tapi semua perjuangannya tidak sia-sia Kardinah dan Bupati Tegal Berjuang bersama membuka sekolah dan rumah sakit Yang bernama rumah sakit Kardinah yang masih ada sampai sekarang Rukmini menetap di Kudus Menjadi guru sekolah tinggi Dan masih aktif membimbing para pengukir kayu Berbagai macam pihak Mulai dari Belanda sampai Tanah Air Tergerak untuk meneruskan perjuangan Kartini Dalam memberikan pendidikan yang layak Bagi seluruh rakyat Indonesia Sekolah-sekolah umum yang diberi nama Sekolah Kartini Mulai bermunculan di berbagai kota di Jawa Sekolah Kartini yang paling pertama Diresmikan di Semarang pada tanggal 15 September 1913 Mr. Aben Danon kembali ke Belanda Dan mulai mengumpulkan surat-surat Kartini yang ditujukan olehnya Dia juga menghubungi semua teman Pena Kartini Stella, keluarga Fankol, Oving Sur, dan masih banyak lagi Dan meminta mereka untuk menyumbangkan surat-surat mereka Surat-surat yang berhasil terkumpul kemudian disortir Dan diterbitkan menjadi buku Dol duisternis Todlich Yang artinya Habis gelap terbitlah terang Pernepitan buku ini ditepati pada tanggal 21 April 1911 Presiden Soekarno menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional Indonesia Dan mendeklarasikan 21 April sebagai Hari Kartini Maka dari itu, mari kita lihat apakah ayamnya sudah jadi Kalau santannya sudah berkurang, itu artinya ayamnya sudah siap Angkat dan sajikan dengan piring Dan inilah ayam besengek Mari aku coba dulu Hmm, enak juga Rasa asam-asam bersantan begitu Mungkin bisa lebih enak lagi ya Kalau aku bisa makan pedas supaya bisa ditambah cabe begitu Tapi jujur saja kelapa parut ini bukan favorit aku Teman-teman, aku ini bukan ahli sejarah ya Ini pertama kalinya aku mencoba membahas sejarah Apalagi sejarah orang kayak Kartini Yang aku masukkan di video ini adalah ringkasan Karena keseluruhan sejarah Kartini itu sangatlah panjang dan berliku-liku Gak mungkin aku bisa masukkan dalam satu video saja Kalau misalkan dari kalian ada yang mau koreksi aku Baik di sejarah maupun di masakan Tolong kasih tahu aku ya Dan apakah kalian tertarik dengan konten yang seperti ini? Tolong beri aku saran dan kritik Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya ya Bye